Pemirsa Gerakan Pangan Murah secara nasional, Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi, hadiri pengamanan pasokan dan harga periode HKBN menjelang Hari Raya Ido Fitri 1445 Hijriah. Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi, hadiri pengamanan pasokan dan harga periode HKBN menjelang Hari Raya Ido Fitri 1445 Hijriah. Melalui Gerakan Pangan Murah secara nasional di pelantaran Tugu Keris, Senin 1 April 2024. Dalam sambutannya, Seri menyebutkan kegiatan ini bertujuan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, juga menjadi alternatif bagi kelompok tani di Kota Jambi dalam memasarkan hasil pertaniannya dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Kegiatan KPM ini memperpendek rantai distribusi sehingga petani maupun masyarakat mendapatkan harga terbaik. Pagi ini, kami semuanya dari 4KB, dari OVD, dari TGT, tim sukses pangan, dan para samar semuanya khawatir dalam menjaga mendengarkan arahan salam ini. Karena hari ini ada kelihatan rentak seluruh Indonesia untuk organisasi pasokan dan harga terbaik. Ini tadi dilakukan kelihatan pangan murah, seluruh Indonesia. Dan kita lakukan hari ini di KPU Keris, sama-sama kita lihat bahwa dagangannya juga lumayan aktif terjual, karena memang kelihatan pangan murah. Kerja yang datangnya di KPM ini tentu lebih murah dari itu. Sementara itu, Sri juga apresiasi terhadap semua pihak yang telah ikut berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini, yaitu kepada para petani, pelaku UMKM, pihak bulog, dan dinas pertanian dan ketahanan pangan. Heru Syaputra, Cek TV, Pelaporkan.